Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Tetap semangat. Tidak sia-sia, saya nyeruput kopi tubruk gajah ini. Sambil menemani, nonton pertandingan Indonesia melawan Malaysia dalam perebutan tempat ketiga untuk meraih medali perunggu DC Games. Dan ini kopi tubruk gajah luar biasa. Aroma yang khas, terbuat dari biji kopi yang berkualitas. Yang membuat semakin semangat untuk menyaksikan keberhasilan tim Indonesia ini. Kita akan bicara tentang apa yang terjadi sebelum berlangsung babak final antara Vietnam dan Thailand untuk meraih medali emas. Dan kita sudah mendahuluinya, dimulai sejak pukul 16.00 di Stadion Maiding. Dan kita bisa mengalahkan seteru kita, rivalitas abadi yang terjadi dari tahun ke tahun di antara Indonesia dan Malaysia. Tim Garuda Muda di bawah pimpinan STY, Sintai Yong, memupuskan ambisi target dari Harimau Malaya yang juga dilatih oleh pelatih Brad Maloney untuk meraih medali perunggu. Kita menang lewat Ado Binalti. Tapi kalau melihat dari secara permainan di 90 menit, memang kita kalah dalam permainan. 55 persen penguasaan bola yang dimiliki oleh Harimau Malaya ini, kita hanya 45 persen. Mereka sedikit mendominasi dari kita. Dan itu memang terlihat dari upaya kita menembak dan mereka yang menembak ke gawang kita dibandingkan dengan pemain-pemain kita ke gawang Muhammad Ghani, penjaga gawang dari Malaysia. Kita hanya 8 kali melepaskan tembakan. 3 on target dan 1 menghasilkan gol dari Ronaldo Kuate di menit ke-68. Sementara Malaysia itu melepaskan sampai 22 tembakan. Sangat tinggi ke gawang Hernando Ari. Dan mereka mendapatkan 7 on target di sana. Sayang mereka itu hanya dapat 1 gol. Itu pun mereka tertinggal duluan sebelum di menit 80. Pemain pengganti Muhammad Rasak yang bisa menyamakan kedudukan dengan tembakan yang keras dari dalam kotak penalti kita. Itu sempat mungkin mengena bahu dari pemain belakang Rizky Rido dan bola berubah arah. Sehingga penjaga gawang kita Hernando Ari itu terbang ke kanan. Dan bola merobik jala gawang Indonesia. Satu-satu. Mestinya kita bisa menyelesaikan ini di 90 menit sebelum adu penalti. Tapi oke, ternyata dalam adu penalti, kita lebih siap. Walaupun sempat akak ketar-ketir juga. Dengan tembakan pertama dari Asnawi Mangku Alam ini gagal. Dia awali dengan kegagalan dari pemain Malaysia. Muhammad Rasak yang membuat gol penyama. Karena Muhammad Rasak ini di... Sebelumnya di fase grup. Ketika membawa Malaysia itu lolos sampai ke semifinal. Mereka mengalahkan Kamboja. Tertinggal dua kali dari Kamboja. Dan dialah yang menyelamatkan Malaysia. Di saat Thailand menang melawan Laos 1-0. Dan Thailand menjadi juara grup. Untuk berhadapan dengan Indonesia. Dan Malaysia runner-up untuk berhadapan dengan Vietnam. Dan kita kalah dari Thailand. Juga Malaysia kalah dari Vietnam. Dengan skor yang sama 1-0 di semifinal. Membuat Indonesia dan Malaysia harus bertarung. Dalam perebutan tempat ketiga. Untuk memperebutkan medali perunggu. Malaysia itu bertekad besar. Punya ambisi. Untuk mengalahkan kita. Mereka ingin meraih medali perunggu. Tetapi dalam adu penalti mereka tidak siap. Tetapi justru. Dua penenang Malaysia yang gagal. Ini adalah dua pemain yang sangat diandalkan. Yakin benar. Brett Maloney ini dengan menunjukkan ini. Karena mereka pasti masuk dibandingkan dengan tiga penembak Malaysia lainnya. Dimulai dengan Muhammad Rasak di penembak pertama. Karena keyakinan dia pasti masuk. Dan dia gagal. Penembak ketiga juga. Lukman Hakim. Pemain nomor punggung 10. Ini spesialis untuk penalti bagus. Tapi kali ini. Kebaca semua. Dan dua-duanya di blok. Oleh Ernanda Ari. Luar biasa. Penyelamatan dari penjaga gawang kita. Kalau bisa dicari pahlawan ya. Dialah. Ernanda Ari ini yang menjadi pahlawan buat kita. Karena. Kalau tidak ada dia ini. Kita bisa kalah. Terlepas dari dampat penendang kita yang bagus. Setelah kegagalan dari Asnawi. Karena empat penendang kita menjalankan tugas memang dengan sempurna. Dimulai dari Muhammad Ridwan. Kemudian ada Marcelino Ferdinand di sana. Anak muda yang usia 17 tahun ini. Ada Sadil Randani. Dan ditutup oleh Mark Klok. Dengan tembakan penalti yang berkelas. Sangat tenang. Dingin. Mengeco penjaga gawang Ghani yang melompat ke arah yang lain. Dan kita memenangkan laga dengan 4-3 dalam adu penalti setelah bermain 1-1. Dalam pertandingan normal 90 menit. Dan gol kita lewat Ronaldo Kuate ini luar biasa. Bagaimana permainan yang cantik diperlihatkan. Marcelino. Ilvan Jauhari. Dan ditutup dengan tembakan yang tenang sekali. Tidak panik kalau disitu orang anak muda seperti Ronaldo ini. Luar biasa. Artinya kita punya bibit-bibit muda yang bagus. Walaupun sebenarnya pencapaian ini tidak sebagus pencapaian yang dibuat oleh pelatih Indra Safri. Ketika itu. Di sana juga ada Egi. Ada Sadil Randani juga ikut. Witan Sulaiman juga ada di sana. Asnawi juga ada di sana. Dan kita bisa ke final. Bertarung dengan Vietnam. Walaupun kita kalah di Stadion Risal Memorial di Kota Manila. Saat itu. Tapi kita bisa ke final dan medali perak. Dibandingkan dengan sekarang medali perunggu. Namun apapun itu. Kita harus bersyukur. Mengucap syukur dengan hasil yang sudah diperoleh bahwa. Kita masih bisa membawa pulang medali perunggu. Dan ini menjadi tugas bagi PSSI. Untuk mengelola kompetisi dengan baik. Untuk bisa melahirkan pemain-pemain bagus. Untuk tim nasional kita. Termasuk juga bagi tim kepelatihan yang dipimpin oleh STY ini. Harus lebih bekerja keras. Karena banyak-banyak masalah yang dihadapi oleh tim kita. Tidak begitu bagus. Tidak begitu sempurna. Sesuai dengan harapan penampilan kita. Walaupun kita di fase grup itu masih bisa menang 3 kali. Dari Timur Leste, Filipina, dan Myanmar. Dan hanya kalah dari Vietnam. Tetapi kita perlu berbenah. Karena masih banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat pemain-pemain tim nas kita. Salah passing. Salah kontrol. Permainan tidak sabar. Ketemu dengan pemain yang punya pressing tinggi. Seperti Vietnam atau Thailand kita agak sedikit panik. Di kotak penalti juga finishing touch kita kurang. Ya ini sudah penyelesaian-penyelesaian akhir ini. Banyak PR yang masih harus dilakukan oleh seorang STY. Sebelum menuju ke Piala AFF nantinya. Di akhir Desember tahun ini. Dan juga mempersiapkan tim nasional kita untuk tampil di kualifikasi. Bulan Juni depan. Untuk bertanding. Dimana kita harus siap-siap tim nas kita. Dibawa juga STY. Sampai pada puncaknya nanti STY akan memimpin tim U20 kita. Di sanalah. Dipertaruhkan nama besar dia. Kita harus bisa. Sekarang PCC harus terus dituntut. Bekerja keras. Yang penting kompetisi, roda kompetisi diputar dengan sangat baik. Sangat profesional. Itu yang paling utama untuk menelorkan pemain-pemain hebat. Tanpa kompetisi yang bagus jangan berharap. Karena masyarakat kita ini mungkin sudah banyak yang kesal juga. Gemes, muak melihat penampilan tim Indonesia kita. Yang hanya sepertinya gitu-gitu aja. Ya kalau dari 2019 kita medali perak mestinya kan harus emas. Sesuai dengan target. Tapi buktinya kita kalah di semifinal. Bahkan lebih buruk lagi kita hanya perunggu. Walaupun saya katakan perlu untuk disyukuri ini. Pencapaian ini. Tapi menurun dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Karena kita juga tahu. Bahwa pencapaian terbaik tim Indonesia DC Games. Untuk cabang sepak bola itu terjadi pada tahun 91. 31 tahun yang lalu. Dibuat oleh pelatih Anatoly Polosin saat itu. Dengan para pemain. Disana ada Rocky Putirai. Robi Darwis. Ada Toyo Hariono. Ada Sudirman. Heri Setiawan. Bambang Nurdiansa. Ada Widodo Ceputro. Yang tampil sana ada Hanafing. Kas Hartadi. Pemain-pemain yang bagus. Ada Aji Santoso. Penjaga Gawang ada Edy Harto. Pemain-pemain yang oke. Yang mereka itu melegenda. Setelah era mereka. Tidak ada lagi. Pemain-pemain tim nasional Indonesia. Untuk bisa. Merebut medali emas di SEA Games. Karena sebelum tahun 91. Empat tahun kebelakangnya. Kita juga mendapat medali emas. Ketika berlangsung di Jakarta SEA Games. Di 87. Kita mendapat medali emas. Dan 89. Ada Malaysia disana. Sebelum kita mengulangi lagi di Manila. Itulah terakhir. Nah sampai kapan kita harus menunggu seperti ini. Sudah terlalu jauh. Terlalu lama. 31 tahun. Pelatih itu silih berganti. Datang dan pergi. Pelatih-pelatih semua sudah dicoba. Apapun yang harus dilakukan. Tapi ternyata gagal. Pemain-pemain juga sudah. Silih berganti datang. Dan kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Masih tanda tanya juga. Sampai. Untuk SEA Games berikut. Apakah kita akan berhasil masuk ke final dan juara. Belum tentu juga. Karena Vietnam dan Thailand ini semakin maju. Semakin berlari dengan kencang. Mungkin kita hanya berlari tempat. Ini yang harus kita lihat. Kita harus berkaca. Dengan apa yang kita capai di Vietnam ini. Mumpung pemain-pemain kita masih muda-muda. Masih bagus-bagus. Mereka untuk ke depan. Masa depan mereka terbentang dengan baik. Seperti Ronald Ducuate dan Marcelino. Kita juga masih cukup muda. Ada Asnawi di sana. Ada Egi. Banyaklah pemain-pemain kita yang bisa diharapkan. Tapi semua sekarang tergantung dari PSSI. Untuk melihat bagaimana memajukan. Kompetisi dan tim nasional kita. Ini pekerjaan dari nakoda baru. Karena PSSI tahun depan juga akan berganti. Kita tidak tahu apakah Iwan Bule masih akan menjabat sebagai ketua umum PSSI. Atau sudah pergi. Dan ada orang baru yang masuk. Tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang berbeda. Yang akan dilakukan di sana. Berubah lagi. Kalau pelatih baru masuk lagi dengan STY. Setelah turnamen piladunya U20 selesai. Diganti. Dia anggap tidak berhasil. Pelatih baru lagi. Mulai dari nol lagi. Dan hanya gitu-gitu terus. Sementara kita berjalan di tempat. Sementara yang laju ke maju. Bukan cuma Vietnam dan Thailand. Tapi Myanmar pasti akan maju. Filipina. Ini bahaya. Termasuk Timur Leste yang terus berbenang. Laos. Kamboja. Apalagi Singapura dan. Malaysia yang terus pasti ingin menaklukkan Indonesia. Ini dua tetangga kita yang. Mungkin saja. Mereka kalau ketemu dengan Indonesia termotivasi besar. Saat ini kita masih boleh menang. Tapi kita melihat nanti. Di 2-3 tahun ke depan. Sampai 5 tahun ke depan bahkan. Bagaimana. Prestasi dari tim nasional kita. Apakah ada prestasi atau tidak. Kita akan tunggu nantinya. Tapi. Buat saya. Selamat sekali lagi. Kita sudah bisa mendapatkan. Medali perunggu. Daripada tidak sama sekali. Dan kalau kita kalah dari Malaysia. Wah pasti. Berita-berita di Malaysia ini akan menghebohkan. Akan merendahkan mungkin tim nasional kita. Tapi dengan kita menang. Kita bisa lihat. Bagaimana mereka dengan. Banyak tangisan yang terjadi dari pemain-pemain Malaysia. Mereka merasa terpukul. Gagal untuk bisa mengalahkan Indonesia. Walaupun mereka unggul secara statistik. Di semua aspek. Pertandingan melawan tim kita. Saya sudah jelaskan di awal. Kita kalah dalam ball position. Kalah dalam hal menembak. Dalam on target juga. Kita kalah. Mungkin hanya menang dalam sepak pojok. Tetapi kita. Memenangkan pertandingan akhir. Apapun harus dikatakan. Mau dengan adu penalti. Tapi kita lebih siap. Mental pemain kita. Jauh lebih bagus dibandingkan dengan mental. Para pemain Malaysia dalam hal. Adu penalti. Sampai di sini. Pembahasan saya dengan review. Pertandingan. Di mana kita bisa meraih. Medali. Perunggu. Ciao.